Pada 7 November 1949, sekitar jam 9 malam, seorang SP Buki, Bandar Taruhan Pacuan Kuda, ditemukan tewas di rumahnya di 50 Dorit Street, Carleton, Melbourne Utara, Victoria, Australia. Polisi meluncur ke TKP dan melakukan penyelidikan, segera setelah mereka menerima telpon dari tetangga korban. Apakah polisi dapat menangkap para pelaku tersebut? Oke, let's check it out! Korban di daerah tinggalnya dikenal sebagai pop 75 tahun, tampaknya telah dipukuli secara membabi buta dengan benda tumpul, di mana pelakunya terkesan sangat emosional dan murka kepada korban jika dilihat dari keadaan jasad korban. TKP acak-acakan, berantakan, bekas di geredah. Jenasa pop ditemukan di kamar tidurnya di bawah selimut dan alat kelaminnya dijejalkan ke mulutnya. Hmm... Pada hari itu juga, tanggal 7 November 1949 memasuki dini hari tanggal 8, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku yang diidentifikasikan sebagai Jin Lee, wanita 30 tahun, Robert Clayton, pria 32 tahun, pacar Lee, dan Norman Andrews, pria 34 tahun, teman Clayton. Sebenarnya mereka profesional atau amatir ya? Gak sempet buron kayaknya. Bentar aja udah keok. Oh, pasti detektifnya handal dan... Mungkin mereka memang penjahat tapi sial, karena mabok. Banyak minum. Oke, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pop? Dan siapa mereka? Mengapa trio itu membunuhnya? Pop lahir sebagai William George Kent pada 23 Oktober 1874 di Munembo, Victoria, Australia, anak tertua dari pasangan William Kent dan Caroline Spencer Kent. Sehari-hari, dia dipanggil Pop oleh tetangga dan orang-orang sekitar. Saat muda, Pop adalah seorang joki di distrik Wimera di Victoria Barat. Saudaranya, Jack Kent, juga adalah seorang joki yang sukses di pertemuan balapan Metropolitan. Namun dia tewas saat balapan di Perth pada hari tahun baru tahun 1908. Setelah hari-hari berkuda selesai, Pop tetap menjadi penggemar balap kuda dan memiliki kuda pacu. Pop menikah dengan Florence Anderson pada tahun 1903 di Bendigo dan memiliki sembilan anak yang lahir antara tahun 1904 dan 1920. Lalu dia dan keluarganya tinggal di berbagai tempat di distrik Barat dan Wimera di Victoria. Akhir tahun 1928, dia dan keluarganya pindah ke Melbourne. Namun, sekitar tahun 1944, Pop hidup terpisah dari istrinya. Tidak diketahui mengapa istrinya tidak mendampinginya saat Pop membuka usaha rumah kos Melo House di kediamannya di 50 Dorit Street, Carlton, Victoria. Selain bisnis halal itu, namun, Pop juga melakukan bisnis terlarang sebagai bandar taruhan harga awal atau starting price pacuan kuda, di mana dia sering mangkal di hotel universitas terdekat, tempat dia biasa minum dan bertemu kenalan dan orang-orang. Jean Lee lahir sebagai Marjorie Jean Maud Wright di kota Dabo, New South Wales, Australia pada 10 Desember 1919. Anak bungsu dari Charles Wright dan Florence Peacock Wright. Ayahnya adalah seorang pekerja kereta api dan keluarga Wright digambarkan sebagai sangat terhormat. Pada tahun 1927, warganya pindah ke kota Chatswood di pinggiran kota Sydney, tempat Marjorie bersekolah di Chatswood Public School, sebuah biara di North Sydney, dan Willoughby Central Domestic High School. Marjorie belajar steno dan mengetik dalam beberapa tahun terakhir di sekolahnya, meskipun dia tidak tamat karena tidak mengikuti ujian di sekolah menengahnya. Pekerjaan pertama Marjorie adalah sebagai pegawai junior kantor di sebuah perusahaan motor di William Street di Chatswood. Selanjutnya, dia bekerja sebagai pembuat topi, juru steno, dan buruh di pabrik makanan kaleng. Pada Maret 1938, Marjorie berusia 18 tahun menikah dengan seorang pengecat rumah bernama Raymond Brice yang tujuh tahun lebih tua darinya yang dia kenal sejak remaja. Pernikahan itu dilanda kesulitan keuangan karena Brice sering menganggur dan banyak minum. Pada Juli 1939, beberapa bulan setelah Marjorie melayarkan seorang putri, Brice suaminya dihukum karena pencurian mobil. Antara tahun 1942 dan 1943, Marjorie dan Brice berpisah. Sebagai seorang ibu tunggal, Marjorie berjuang untuk menafkai dirinya dan putrinya. Dia akhirnya mempercayakan perawatan anaknya itu kepada ibunya. Menjelang akhir tahun 1942, Marjorie melakukan perjalanan dengan kereta malam ke Brice Bayne dan mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di Linans Hotel. Setahun kemudian, di akhir tahun 1943, Marjorie bertemu Maurice Dias, seorang penyahat kecil yang sangat menawan tetapi kejam. Mereka berkencan dan hidup bersama selama tiga tahun. Sebenarnya, Marjorie menderita hidup bersama Dias, namun menurutnya posisi dan keadaannya membuatnya tidak mudah untuk keluar dari masalah. Kemudian, mereka pindah ke Sydney lalu ke Adelaide. Pada Februari 1944, pasangan itu terbang ke Perth dan memesan sebuah hotel di mana Marjorie mencantumkan nama belakang palsu Pierce yang membuatnya berurusan dengan polisi dan mereka didenda 2 pound pada 8 Maret 1944. Selanjutnya, setelah tinggal 11 bulan di Perth, Marjorie mulai minum untuk pertama kalinya dan Dias kadang-kadang mulai memarahinya. Marjorie juga dipaksa Dias bekerja sebagai PSK untuk mencari nafkah dan membiaya keperluan hidupnya. Akhirnya, pada tahun 1945, saat mereka pergi ke Sydney, Dias ditangkap polisi dengan tuduhan sebagai mucikari dari Marjorie. Dan kejadian itu terjadi berulang-ulang. Dan dari sinilah, Marjorie banyak menggunakan nama samaran untuk bertemu polisi atas kasus prostitusinya, termasuk Jin Lee, di mana antara May 1945 dan Juli 1948, Marjorie muncul di Pengadilan Kepolisian Pusat Sydney pada 23 kesempatan terpisah. Kemudian pada tahun 1946, Lee dan Dias meninggalkan Sydney menuju Tasmania, mungkin dalam upaya untuk menghindari perhatian polisi. Di sana, Jin Lee mengakhiri hubungannya dengan Dias dan kembali ke Sydney. Namun, dia kembali bekerja sebagai PSK dan semakin banyak minum. Pada Agustus 1946, dia mendapat pekerjaan sebagai pelayan bar di Liverpool Arms Hotel di sudut jalan Pete and King. Dia bekerja di bar pada siang hari dan di rumah bordil pada malam hari. Selama periode inilah, Marjorie Jean Jean Lee Maud Wright bertemu Robert Clayton. Robert David Clayton lahir pada 22 Januari 1917 di Paddington, New South Wales, Australia dari pasangan Robert Clayton dan Florence Richards Clayton, ibunya. Setelah lulus sekolah, Clayton bekerja sebagai juru tulis di Swapes Limited, sebuah pabrik industri minuman merk Swapes asal Jenewa di Sydney. Pada bulan Oktober 1939, dia bekerja di Angkatan Udara Australia atau Royal Australian Air Force sebagai pegawai toko alat-alat suku cadang dan perbaikan pesawat di salah satu depot penerbangan di sana. Namun, Clayton dikenai tindakan disipliner, penahanan dan penyitaan gaji karena sering absen tanpa izin dan gagal mematuhi perintah pada Mei 1940. Sementara itu, Clayton menikahi Nancy Lewis di Udara pada 16 Agustus 1940. Clayton secara resmi diberhentikan dari Royal Australian Air Force pada Januari 1941. Pada bulan Agustus 1941, Clayton terdaftar di Australian Imperial Force dan dimobilisasi ke Palestina dengan Divisi ke-6. Dia tidak terlibat dalam dinas aktif di Timur Tengah dan dikembalikan ke Australia pada tahun 1942. Suatu ketika di tengah-tengah dia bertugas, Clayton menghubungi istrinya. Namun mendapat ultimatum dari istrinya bahwa pernikahan mereka sudah berakhir. Clayton akhirnya mengetahui bahwa istrinya telah berselingkuh dengan seorang pilot Amerika. Atas tragedi yang memukul harga dirinya itu, Clayton masuk rumah sakit di Concord selama 4 bulan karena stres. Akhirnya, Clayton dan Nancy bercerai pada tahun 1945. Pada April 1946, Clayton dihukum atas beberapa tindakan pelanggaran di Sydney. Saat Clayton bertemu Marjorie alias Jean Lee pada akhir 1946, mereka langsung membentuk ikatan yang kuat dan langgeng. Lee sangat mencintai Clayton. Namun karena Lee saat itu adalah seorang PSK saat bertemu Clayton, maka itulah yang dilakukan Clayton dimana dirinya adalah Bludger atau Mucikari bagi Lee. Dan dia sangat menikmati hasil uang prostitusi pacarnya Lee untuk mempertahankan kebiasaan judinya. Namun bagi Lee, bagaimanapun, Clayton adalah satu-satunya cinta sejati dalam hidupnya terlepas dari kekurangan dan perilaku agresifnya. Pada 23 Desember 1946, Clayton Lee bersama temannya Norman Bolger alias Stanton dan seorang wanita bernama Sylvia White ditangkap polisi di dalam kendaraan bermotor curian di luar Kanda Bolin. White dan Lee dibebaskan dengan jaminan, sedangkan Clayton dan Bolger ditahan atas kasus penyerangan dan percobaan pemerkosaan terhadap dua orang wanita berusia 17 dan 18 tahun yang sedang berlibur di Tokli di wilayah Norahead pada 3 Desember 1946 di mana pada November 1946 Clayton dan Lee tinggal di rumah ibu Lee yang kemudian pindah ke Tokli ketika mereka bertemu Bolger dan White. Clayton dan Bolger dihukum di Newcastle Porter Sessions pada Mei 1947. Clayton dijatuhi hukuman penjara 21 bulan kumulatif dari 18 bulan yang telah dijalin karena mencuri. Terungkap di persidangan bahwa Clayton dan Bolger hidup dengan de facto istri masing-masing terhadap Lee dan White. Setelah Clayton ditangkap, Lee kembali bekerja sebagai PSK. Selama masa persidangan dan Clayton berada di penjara itulah, Lee sering ditangkap dan dihukum untuk kegiatan prostitusinya dan yang terakhir adalah untuk perilaku ofensif pada Maret 1948 di Sydney. Kemudian, Lee bekerja merawat seorang prajurit Amerika yang lumpuh di Darlinghurst. Ketika prajurit itu dibawa pulang keluarganya kembali ke Amerika, dia sering menyurati Lee. Lee dan Raymond Brice, suaminya, bercerai pada Juni 1948. Selanjutnya, Lee mengunjungi Clayton secara teratur di penjara Long Bay. Clayton sendiri dibebaskan pada September 1949. Pada awal Oktober 1949, Lee dan Clayton telah mengumpulkan 250 pound dari hasil prostitusi dan penipuan. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Melbourne untuk liburan kerja selama pertandingan balap musim semi. Lee dan Clayton melakukan perjalanan dari Sydney ke Melbourne pada 14 Oktober 1949, sehari sebelum Coffield Cup. Mereka memesan Hotel Duke of Windsor di Prahran. Kemudian, pada balapan kuda piala Werribee pada 26 Oktober 1949, Lee dan Clayton bertemu dengan Norman Andrews, yang dikenal Clayton sejak di penjara Long Bay, yang terbang ke Melbourne pada 18 Oktober 1949. Norman Andrews, aslinya bernama Norman Thomas Antis, lahir pada 29 Mei 1910 di Orange, dari pasangan William Antis dan Mary Crampton Antis. Andrews bekerja sebagai tukang listrik dan proyektor. Dia menikahi Mildred Fuller pada April 1931 di Peramada dan seorang putri lahir dari pasangan itu pada November tahun itu. Sekitar tahun 1935, pernikahan itu berantakan dan Andrews mengadopsi gaya hidup keliling bekerja di berbagai pekerjaan. Akhirnya, Mildred dan Andrews bercerai pada Juni 1936. Pada tahun 1940, Andrews dihukum atas 15 pelanggaran terpisah, termasuk mencuri, menerima barang curian, dan melanggar persyaratan jaminan. Andrews terdaftar di Australian Imperial Force pada Juli 1940 dan bertugas di Batalion Depot Australia di Timur Tengah dan sebagai pemberi sinyal di Divisi ke-9. Pada awal 1944, Andrews merampok dan menyerang seorang warga sipil, di mana dia didakwa pada Maret 1944 dan dijatuh hukuman 3 tahun penjara. Dia secara resmi diberhentikan dari Angkatan Darat segera setelah itu. Ketika dia dibebaskan dari Long Bay pada Mei 1946, Andrews bergabung dengan awak kapal yang pergi ke Selandia Baru. Setelah sekitar 1 tahun di Selandia Baru, dia dideportasi kembali ke Sydney. Pada Agustus 1947, Andrews didakwa atas suatu pelanggaran dan dijatuhi hukuman 18 bulan di Long Bay di mana dia bertemu Robert Clayton. Pada Juli 1949 setelah dibebaskan, Andrews menghadapi tuduhan mencuri. Dan pada bulan September, dia didakwa dengan 2 tuduhan penyerangan dan pelanggaran lainnya, di mana dia didenda 22 tahun. Pada 18 Oktober 1949, Andrews terbang ke Melbourne di mana seminggu kemudian dia bertemu dengan Clayton dan Lee di pertemuan balapan Buryby Cup. Sore hari tanggal 7 November 1949, Lee, Clayton, dan Andrews sedang minum-minum di Hotel University di sudut jalan Grattan dan Ligen di Carton. Tak lama, Lee didekati pop dan dengan segera mereka ngobrol dan terlihat akrab. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Hotel University memang tempat mangkal pop untuk bertemu orang-orang dan kenalannya, khususnya konsumen judi SP pacuan kuda. Oke, selanjutnya, trio itu mulai minum-minum dengan pop dan Lee mulai bertingkah genit di hadapan orang tua itu. Lee mengaku bernama Mesha Vetos kepada pop dan berprofesi sebagai penari, sedangkan Clayton diperkenalkannya sebagai pasangannya dan Andrews sebagai saudara laki-lakinya. Ketika pop membayar minuman, duo pria itu mengamati bahwa pop melepaskan uang dari gulungan tebal uang kertas yang diikat dengan karet gelang yang disimpannya di saku depan celananya. Saat bar tutup jam 6 sore, pop kembali mengundang ketiga orang asing itu ke rumahnya untuk minum. Selama di perjalanan menuju rumahnya, trio itu telah sepakat untuk merempok pop, mungkin karena mereka melihat gulungan uang miliknya. Ketika sampai di rumah pop, setelah beberapa menit ngobrol-ngobrol, minum anggur, dan setelah Lee merayu orang tua itu, mereka beraksi. Namun gulungan uang yang dicari tidak ditemukan. Walaupun mereka sudah menggeledah rumah, dan pop mengatakan tidak ada uang, saat mereka bertanya di mana pria tua itu menyimpan uangnya. Hal itu membuat mereka naik darah, sehingga mereka menyiksanya, walaupun pop memohon ampun. Akhirnya Clayton mencekiknya hingga tewas karena pop berusaha menelpon tetangga. Setelah itu mereka pergi sekitar jam 9 malam, dan kepergian mereka dilihat oleh tetangga dari kejauhan. Tetangga curiga dan memeriksa pop, namun setelah dipanggil tiada jawaban, dan pintu rumahnya terkunci, mereka menelpon polisi. Ketika polisi tiba, mereka menemukan jasad pop, sebagian ditutupi oleh spray berlumuran darah. Sementara itu, Lee Clayton dan Andrews mampir di telpon umum, dan Clayton menelpon Trans Australia Airlines atau TAA, dan memesan tiga kursi ke Adelaide untuk penerbangan jam 7 pagi keesokan harinya. Mereka kemudian dengan taksi kembali ke penginapan mereka di Hotel Great Southern di jalan Spencer, untuk mengganti pakaian mereka yang berlumuran darah. Lalu mereka dengan taksi, menuju ke kantor TAA di jalan Swenstern, di mana duo pria itu membayar tiket penerbangan ke Adelaide, sementara Lee menunggu di dalam taksi. Setelah mendapatkan tiket, mereka bertanya kepada super taksi, di mana mereka bisa minum beer, dan mereka dibawa ke klub malam Copacabana di jalan Collins, dan tiba di sana sekitar tengah malam. Lee mabuk berat, dan dipaksa angkat kaki oleh petugas klub. Detektif mewawancarai saksi dan mencari bukti untuk mengidentifikasi pelaku. Dengan diskripsi wanita dan dua pria yang diperoleh dari penghuni rumah kos dan penghuni jalan direct lainnya, serta staff di Hotel University, detektif mulai memeriksa secara sistematis hotel di distrik dalam kota, mewawancarai petugas meja, dan kuli malam saat waktu masuk dini hari. Sekitar pukul 3.40 pagi, para detektif memasuki Hotel Great Sartan. Setelah mendengar keterangan ketiga tersangka, Knight Porter memberitahu polisi tentang tiga orang tamu yang telah mengambil kamar pada hari sebelumnya atas nama Tuan dan Nyonya Lee di kamar ganda dan Tuan Andrews di satu kamar, dan ketiganya telah kembali ke hotel namun kemudian memanggil taksi dan keluar lagi. Dengan keyakinan kuat bahwa ini adalah ketiga tersangka, detektif menggunakan kunci serep kamar untuk menggeledah kamar mereka. Di kamar ganda, mereka menemukan jazz dan rok biru berumuran darah serta kemeja pria dengan noda darah di mansetnya. Di satu kamar lainnya, ada baju lain berumuran darah tergantung di atas kursi. Kemudian para detektif duduk di lobby hotel menunggu kedatangan mereka. Sekitar pukul 4.20, trio itu muncul dalam keadaan mabuk dan langsung ditangkap oleh para detektif. Mereka dibawa ke markas polisi di jalan Russell, Melbourne dengan mobil terpisah dan ditempatkan di tiga ruang wawancara yang berbeda untuk diinterogasi. Pada awal interogasi, Lee menolak untuk menjawab pertanyaan apapun begitu pula saat dia ditanyai lebih lanjut. Namun ketika polisi menunjukkan surat pernyataan dari Clayton bahwa Lee dan Andrews terlibat dalam penggunaan William George Popkin, Lee akhirnya menyerah dan mengakui semuanya. Akhirnya, trio itu didakwa atas pembunuhan Pop dan dijebloskan di penjara Pantridge di Colbert Victoria. Persidangan mereka berlangsung 6 hari dimulai pada hari Senin 20 Maret 1950 di pengadilan kriminal Melbourne di hadapan hakim Gavin Duffy, jaksa penuntut Mr. H. Winnegel Casey dan Mr. M. L. Cousin, pembela Mr. J. L. Long untuk Lee, Mr. H. Cahun untuk Clayton, dan Mr. J. H. Rowan untuk Andrews. Pada hari ketiga dan keempat persidangan, masing-masing terdakwa mengambil sikap dan seperti biasa menyangkal bahwa mereka telah melakukan kekerasan atau telah merampok Popkin. Mereka mengklaim orang tua itu baik-baik saja ketika mereka meninggalkannya. ketika Lee ditanya tentang mantel dan rok berumuran darah yang ditemukan di kamarnya, dia mengatakan bahwa dia mengalami mimisan pada hari itu. Dan ketika Clayton ditanya mengapa dia membuat pernyataan saat pertama kali ditangkap yang melibatkan Lee, orang yang dia klaim dia cintai dalam pembunuhan itu, dia menjawab, Saya kira saya berubah menjadi anjing kuning. Maksudnya, bahwa Clayton jadi pengecut kalau harus seorang diri menghadapi persoalan itu. Iya, supasti kau jadi anjing kuning. Mucikari keok kalau ketangkap, betul? Dia pikir, masa gue busuk sendirian di penjara, ha? Jadi anjing buduk deh. Oke, persidangan berakhir pada Sabtu pagi 25 Maret 1950. Karena masing-masing telah mencoba untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain dalam pernyataan mereka kepada polisi, Hakim Persidangan Mr. Justice Gavin Davy menjelaskan hukum tujuan bersama kepada juri, yaitu ketika tiga orang mengambil bagian dalam perampukan dengan kekerasan dan pembunuhan, mereka semua sama-sama bersalah, terlepas dari siapa yang benar-benar mencekik Tuan Ken. Juri membutuhkan waktu kurang dari tiga jam untuk menemukan mereka semua bersalah, dan mereka dijatuhi hukuman mati. Lee menjadi histeris dan pingsan, sementara Clayton berteriak dan memaki juri. Banding mereka disidangkan oleh pengadilan banding pidana, dan diperkuat dengan keputusan mayoritas 2 banding 1 tanggal 23 Juni 1950. Pengadilan banding memutuskan, bahwa pernyataan mereka kepada polisi diperoleh secara tidak benar, karena pernyataan salah satu digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari dua lainnya. Dengan demikian, mereka akan diberikan pengadilan ulang. Namun, itu tidak terjadi, karena pengadilan tinggi membatalkan pengadilan banding dan mengembalikan keyakinan dan hukuman. Terjadi protes yang cukup besar, dipimpin oleh kelompok sayap kiri dan feminis, ketika Lee dijatuhi hukuman mati. Namun, bukan untuk Lee, tapi protes untuk menentang eksekusi bagi seorang wanita dengan cara digantung. Keadaan mental Lee menurun setelah ini. Dan dia berganti-ganti antara menyerang penjaga penjaranya dengan kasar dan memohon belas kasihan, sambil menyatakan berulang kali, bahwa dia tidak bersalah, dan bahwa mereka tidak bermaksud membunuh siapapun. Lee juga berkomentar, bahwa dia tidak percaya seorang wanita akan digantung. Saat tanggal eksekusinya semakin dekat, dia menjadi semakin tidak menentu. Lee menerima kunjungan terakhirnya pada hari Sabtu sebelum eksekusi. Ketiga-tiga temannya dari Sydney menghabiskan setengah jam bersamanya sebelum terbang pulang. Istri Andrew dan ibu Clayton, keduanya dari Sydney, mengunjungi kedua terbidana itu pada minggu sore. Akhirnya, Jean Lee digantung di penjara Pentridge pada pukul 8 pagi, Senin 19 Februari 1951. Lee dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan saat dia dieksekusi. Robert Clayton dan Norman Andrews digantung bersama 2 jam setelah eksekusi Lee. Kedua pria itu telah menemui kematian mereka dengan tenang dan mantap. Saat mereka duduk bersama di perancah, Andrews berkata dengan suara tegas, Selamat tinggal Robert. Clayton menjawab dengan lembut, Selamat tinggal Charlie. Charlie adalah nama panggilan untuk Andrews. Selanjutnya, ketiga mayat itu dimakamkan di kuburan di halaman penjara. Jean Lee adalah wanita terakhir yang dieksekusi di Australia. Dia adalah satu dari dua wanita yang dieksekusi di Australia selama abad ke-20. Yang lainnya adalah Martha Randall, digantung pada tahun 1909 di Australia Barat karena membunuh anak-anak de facto suaminya. Eksekusi sebelumnya terhadap seorang wanita di Victoria terjadi pada tahun 1895. Oke, sampai jumpa di cerita lain. Terima kasih telah menonton!